Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Nah anak-anak sebelum berjadah lanjut Kemarin anak-anak sudah belajar bacaan gunah kan Coba dicari di surat al-fil ini Mana yang bacaan gunah Mana yang ada huruf mim Ada tajdidnya Nah pintar ini ya di ayat keempat ya Nah pintar anak-anak Kemudian di ayat kelima juga Ada mim Yang ada tajdidnya Nah anak-anak pintar Sudah hafal ya Pintar itu bacaan gunah Jangan lupa dibaca mendengung Nah anak-anak Setelah kita mempelajari ayatnya Anak-anak dirukan di rumah Sekarang kita akan mempelajari artinya Nah artinya Dengan nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Arti dari ayat 1 Tidakkah engkau Muhammad perhatikan Bagaimana Tuhanmu telah bertindak Kepada pasukan bergajah Bukankah dia telah menjadikan Tipu daya mereka itu sia-sia Kemudian arti ayat yang ketiga Dan dia mengirimkan kepada mereka Burung yang berbondong-bondong Yang melempari mereka dengan batu Dari tanah liat yang dibakar Sehingga mereka dijadikannya Seperti daun-daun yang dimakan ulat Nah anak-anak penasaran Tidak bagaimana sih ceritanya Kok dalam artinya ada burung yang berbondong-bondong Nah ini Budi sudah punya ceritanya ya setelah ini Nah anak-anak Sebelum Budi sudah bercerita Surat al-fil itu terdiri dari 5 ayat Ingat-ingat ya ada 5 ayat Nah surat al-fil adalah surat yang ke-105 Ingat-ingat Jadi mudah ingat-ingatannya Ini ada 5 nya Ini ada 5 Jadi surat yang ke-105 Nah surat al-fil artinya gajah Wah ada gajah juga Siap-siap ya dengarkan ceritanya berjalanan Nah surat al-fil diturunkan di kota Mekah Nah kalau surat yang diturunkan di kota Mekah Namanya tergolong surat makiyah ya nak ya Nah kalau di Madinah namanya Madani Kalau surat al-fil tergolong surat makiyah Karena diturunkan di kota Mekah Nah ini ceritanya anak-anak Coba lihat Ini ada seorang raja dari Yaman Namanya Raja Abraha Siapa namanya? Betul Raja Abraha Nah Raja Abraha mengutus pasukan bergajah anak-anak Untuk apa bu guru? Untuk menghancurkan Kaabah Nah ini Kaabahnya mau dihancurkan Sama pasukan bergajah yang diperintahkan oleh Raja Abraha anak-anak Nah kemudian Allah SWT mengirimkan pasukan burung Nah burung apa namanya anak-anak? Burung ababil Burung ababil itu membawa batu Batu-batu dari neraka Nah jadi burung-burung itu menjatuhkan batu-batu itu Kepada pasukan bergajah pasukan gajah tadi Nah maka pasukan gajah tadi kalah Nah Allah pasti akan melindungi ya anak-anak ya Nah pada tahun ini kejadiannya 571 Masehi Nah pada tahun ini anak-anak bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad Makanya disebut dengan tahun gajah Nah paham ya anak-anak ya Tadi rajanya namanya Raja siapa? Raja Abraha pintar Burungnya namanya burung apa anak-anak? Burung ababil pintar Nah anak-anak jangan lupa ya Surat alfilnya dibaca berulang kali Supaya anak-anak cepat hafal Ya dipahami dibaca berulang kali panjang pendeknya Ya anak-anak ya Nah anak-anak jadi surat alfil tadi artinya gajah Di dalam ceritanya ada gajah yang akan menghancurkan kabah ya anak-anak ya Makanya anak-anak kalau orang yang mau berbuat jelek Pasti mendapatkan balasan ya Dan anak-anak jangan takut Karena ada Allah yang selalu melindungi kita Nah anak-anak yang semangat ya belajarnya Semoga ilmunya bermanfaat Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh